Sang Surya telah bersinar, syahadat dua melingkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak soli-soliha kelas 2 SD Muhammadiyah Kajen Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya, meskipun kita masih belajar dari rumah Tetap semangat belajar ya anak-anak Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan diridoi oleh Allah Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita baca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan Nah hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran Mari kita mulai belajarnya ya Simak baik-baik ya anak-anak Perhatikan contoh soal berikut Di sini terdapat 3 bilangan Yaitu 547 dikurangi 329 ditambah 135 Sama dengan Nah langkah yang pertama kita hitung 2 bilangan yang paling depan Jadi 547 dikurangi 329 Nah mari kita hitung bersama ya anak-anak Nah pertama kita hitung bilangan satuannya terlebih dahulu Coba 7 dikurangi 9 Berapa anak-anak? Bisa atau tidak? Wah ternyata tidak bisa ya Oleh karena itu kita pinjam bilangan satu puluhan di depannya Nah kita pinjam pada angka 4 Nah angka 7 menjadi bilangan 17 Sedangkan bilangan 4 menjadi angka 3 Sekarang kita kurangkan ya anak-anak 17 dikurangi 9 Berapa anak-anak? Iya pintar hasilnya 8 Nah kita hitung bilangan puluhannya 3 kurangi 2 Berapa anak-anak? Iya pintar hasilnya 1 Sekarang kita kurangkan bilangan ratusannya 5 kurangi 3 Berapa? Iya hasilnya 2 Nah jadi 547 dikurangi 329 Hasilnya 218 Nah selanjutnya Bilangan 218 Kita jumlahkan dengan bilangan 135 Mari kita hitung bersama ya Pertama kita jumlahkan bilangan satuannya terlebih dahulu 8 ditambah 5 Berapa anak-anak? Iya pintar hasilnya 13 Kita tulis di samping terlebih dahulu ya Nah untuk menuliskan bilangan di bawahnya Kita tulis angka 3 Nah angka satunya kita tulis di atas angka satu puluhan Nah sekarang kita jumlahkan bilangan puluhannya Satu ditambah satu hasilnya berapa? Dua Dua ditambah tiga hasilnya lima Nah sekarang kita hitung bilangan ratusannya Dua ditambah satu hasilnya berapa anak-anak? Iya pintar hasilnya 353 Jadi 547 dikurangi 329 ditambah 135 Hasilnya 353 ya Nah anak-anak selanjutnya Mari kita perhatikan contoh soal cerita berikut ini Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong Ada 125 kue bolu dan 138 kue lempar Kue itu disajikan dan dimakan 148 buah Berapa sisa kue sekarang? Bagaimana cara menghitungnya anak-anak? Nah pertama kalian harus tahu jumlah seluruh kue dengan cara menambahkan 125 kue bolu dan 138 kue lempar Setelah itu karena kuenya sudah dimakan 148 buah Jadi jumlah seluruh kue dikurangi jumlah kue yang dimakan Nah baru kita akan menemukan sisa kuenya ya Kalimat matematikanya seperti ini ya 125 ditambah 138 dikurangi 148 Langkah yang pertama kita hitung 2 bilangan di depan terlebih dahulu Yaitu 125 ditambah 138 Mari kita hitung bersama ya Nah pertama kita hitung bilangan satuannya terlebih dahulu 5 ditambah 8 berapa anak-anak? Iya hasilnya 13 kita tulis di sampingnya ya Nah kemudian untuk menulis bilangan di bawah kita tulis angka 3 Untuk bilangan satu kita tulis di atas angka 20-an Nah kemudian kita jumlahkan bilangan puluhannya 1 ditambah 2 hasilnya 3 3 ditambah 3 hasilnya 6 Selanjutnya kita hitung bilangan ratusannya ya 1 ditambah 1 hasilnya 2 Jadi 125 ditambah 138 hasilnya 263 Kemudian kita kurangkan dengan bilangan 148 Nah jadi 263 dikurangi 148 Kita hitung bilangan satuannya terlebih dahulu ya Coba 3 kurangi 8 Bisa atau tidak anak-anak? Ternyata tidak bisa ya Nah oleh karena itu kita pinjam angka satu puluhan di depannya Nah bilangan 3 menjadi angka 13 Sedangkan bilangan 6 menjadi angka 5 Kemudian kita kurangkan ya 13 dikurangi 8 Berapa anak-anak? Iya hasilnya 5 Nah kita kurangkan bilangan puluhannya ya 5 dikurangi 4 hasilnya 1 2 dikurangi 1 hasilnya 1 Jadi 263 dikurangi 148 hasilnya 115 Oke sekarang kita beri kesimpulannya ya 125 kue bolu ditambah 138 Kue lempat dikurangi 148 kue yang dimakan Hasilnya 115 Ya itu tadi pembelajaran kita pada hari ini Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya Jangan lupa jaga kesehatan Pakai masker dan cuci tangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gemas-gemas gerakan pakai masker Tutup hidung tutup mulut dengan masker Hindari virus ganas si covid-19 Ayo tutup mulut hidung dengan masker Terima kasih telah menonton